malam diceritakan akhirnya Amar Mahindra bisa ketemu OB kantornya Nino yang bernama Damar dan sekalian bisa menjebak Riki disitu karena ternyata Riki pada saat Damar mau ketemu dengan Amar Riki mengikuti Damar terus dan bahkan sempat memanggil Damar untuk menghalangi langkahnya Damar Damar sebelumnya sudah diancam oleh Riki tapi Damar tidak tahu kalau ia mengancamnya Riki tapi Amar sudah tahu bahwa yang mengirim surat ancaman kepada Damar adalah Riki berdasarkan foto dan video-video yang dikirimkan oleh orang suruhan Amar nantinya Amar mendapatkan bukti lagi dari Damar tentang adanya orang yang mencurigakan ketika hari itu di sekitar mobilnya Nino Amar nantinya mendapatkan info bahwa Damar bercerita tugasnya hari itu adalah membersihkan mobilnya Nino yang kena muntahannya Kiesha Terima kasih Terima kasih telah menonton